Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa untuk meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah atau kementerian perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah terus melakukan pembinaan. Salah satunya dengan merestrukturisasi mesin atau peralatan. Saat ini industri kecil dan menengah masih menghadapi permasalahan. Salah satunya masih sederhananya teknologi mesin dan peralatan yang digunakan dalam mendukung proses produksi. Hal tersebut berpengaruh pada rendahnya produktivitas dan kualitas produk yang berakibat pada rendahnya daya saing produk IKM. Untuk meningkatkan daya saing IKM, Dijen IKM menggulirkan program prioritas restrukturisasi mesin dan atau peralatan IKM dalam bentuk pemberian potongan harga bagi IKM yang membeli peralatan untuk menunjang proses produksi. Potongan yang diberikan sebesar 25% dari harga pembelian peralatan buatan luar negeri dan 30% untuk buatan dalam negeri. Sejak tahun 2009 hingga 2017, terdapat 726 IKM yang menerima fasilitasi program ini dengan total potongan harga mencapai 84,75 miliar rupiah dari nilai investasi 554,63 miliar. Dijen IKM pun berharap hal ini menjadi pemicu peningkatan produktivitas dan kualitas produk IKM. Dulu itu Direktur Jenderal IKM itu hanya memfasilitasi pembinaan SDM-nya saja. Tetapi ternyata nggak cukup pembinaan SDM. Karena kalau SDM-nya sudah pinter, sudah pandai memproduksi barang yang baik, ternyata untuk meningkatkan produktivitasnya itu perlu mesin yang lebih canggih. Oleh karena itu, kami fasilitasi bantuan mesin dan peralatan. Nah, kami tidak berikan cuma-cuma 100%, tapi kami hanya fasilitasi 30% kalau mesinnya buatan dalam negeri. 25% kalau mesinnya import. Kenapa nggak dikasih 100% semuanya bantuan? Karena kalau dikasih 100% bantuan, satu, rasa memiliki mereka itu kurang. Baik-baik kalau uang mereka ada untuk beli mesin tersebut, mereka lebih mempunyai rasa memiliki barang tersebut. Pada tahun 2018, jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi restrukturisasi mencapai 111 dengan total nilai investasi Rp77,2 miliar dan potongan Rp11,78 miliar. Tijen IKM pun berencana menambah anggaran untuk program tersebut di tahun mendatang hingga 1,5 kali lipat. Budi Hartati, Bandung TV